Pemerintah membantah mengabaikan putusan Mahkamah Agung dalam menaikan iuran BPJS Kesehatan. Kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebagai upaya untuk menjaga pelayanan BPJS Kesehatan agar tetap disabat. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menyebut, kenaikan iuran sudah mempertimbangkan keputusan Mahkamah Agung dan pemerintah menghormati keputusan itu. Pemerintah masih tetap berkomitmen membantu masyarakat golongan menengah ke bawah, yang mana peserta kelas 3 hanya membayarkan Rp25.500 saja, sementara sisanya sebesar Rp16.500 akan ditanggung pemerintah. Dan pada tahun 2021, masyarakat hanya membayar Rp35.000 per bulan, dari total Rp42.000. Kita harus memahami bahwa kebijakan yang dibuat ini adalah untuk memberikan pelindungan kesehatan kepada masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Dan ini bukan hanya untuk jangka pendek, tapi juga untuk jangka panjang supaya ada kesinambungan dan kepastian. Itu yang harus dipahami. Jadi jangan melihat dalam sisi sempit. Itu satu. Kedua, tentunya pemerintah melakukan yang terbaik dan best effort kepada perbaikan pelayanan kesehatan ini. Dan tentunya sesuai dengan ketentuan perundangan untuk memberikan jaminan kesehatan yang lebih baik dan sustainable kepada seluruh rakyat Indonesia. Yahal Senada juga diamini oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fahmi Idris. BPJS Kesehatan terancam gulung tikar jika tidak menaikan iuran kesehatan. Di prediksi, kondisi keuangan BPJS Kesehatan akan mengalami defisit hingga Rp7 triliun. BPJS ini sekali lagi menekankan tujuan yang disampaikan tadi oleh Pak Asko untuk kebaikan bersama, kemudian membangun sistem universal health coverage yang semuanya bergotong-royong. Pemerintah tetap hadir. Yang kedua, untuk perbaikan layanan. Yang ketiga tadi, sesuai dengan regulasi turun undang-undang, proses penyesuaian yang rutin.